selamat menikmati kali ini akan mencoba mengeksplor kegiatan taman bacaan sanggar kegiatan belajar Kabupaten Nangerang yang hari ini, sudah 2 hari ya, 3 hari akan menyelenggarakan workshop bagaimana kita tanya pengelolanya Pak Ustadz Rodin tentang pelatihan ini dan taman bacaan SKB ke depan bagi taman bacaan dan taman bacaan yang ada di Kabupaten Nangerang selamat menikmati kegiatan taman bacaan di masyarakat kegiatan taman bacaan masyarakat di SKB Kabupaten Nangerang ini kita awali dengan mengadakan workshop selama 3 hari berjalan maka dari itu dengan kegiatan workshop yang memang dinarasumberi oleh orang-orang berkualitas ini akan menambah wawasan kita dalam bidang taman bacaan masyarakat kita sering katakan bahwa taman bacaan masyarakat ini adalah baik sekali untuk kita boomingkan untuk kita sharekan, untuk kita pelurkan kepada masyarakat karena memang ini adalah masa depan bangsa untuk kehidupan masa depan bangsa di SKB Kabupaten Nangerang ini ada TBM yang bernama dengan nama TBM Bina Insani ke depan SKB Kabupaten Nangerang ini akan membangun, akan dibangun gedung SKB yang baru maka dengan adanya gedung SKB yang baru, gedung taman bacaan masyarakat yang baru maka kita akan lebih meningkat lagi kegiatan-kegiatan nah disitu pun nanti ada forum TBM namanya oh jadi forum TBM diberikan ruang dikasih ruang di dalam gedung TBM itu sebuah maka dengan adanya kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita fiurkan kepada mata akan ini akan menambah wawasan terutama buat kita juga dan buat masyarakat juga maka dari itu SKB Kabupaten Nangerang namanya makin membumi khususnya di Kabupaten Nangerang makin dikenal orang, makin dikenal masyarakat sekitar dan seluruh Kabupaten Nangerang ini pada khususnya gitu ya sejalan dengan itu maka kita sebagai pengelola Taman Bacaan Masyarakat di SKB Kabupaten Nangerang ini terus berusaha-berusaha terus untuk bagaimana SKB ini menjadikan percontohan-percontohan sebagai senter, sebagai pusat dari TBM-TBM yang ada di Kabupaten Nangerang jadi nanti forum ini disediakan tempat ya disediakan fasilitas atau ruang gedung jadi secara konsep secara teknis forum itu bisa berkomunikasi terus dengan SKB jadi mereka yang merapat di sini jadi basecamp lah disininya nanti selanjutnya nanti tindak lanjut dari kegiatan workshop ini ditekankannya apanya nih Pak Ustadz soalnya kan sekarang di era digital ini kecenderungan masyarakat untuk membaca itu semakin sulit ya saya lihat anak-anak lebih banyak main game gitu lebih banyak lihat YouTube daripada membaca nah ada nggak gagasan-gagasan perubahan mindset dari bukan berarti menghilangkan buku, buku tetap aja ada ya tapi bagaimana lebih banyak berinovasi TBM ini untuk mengikuti kecenderungan pembaca nah kira-kira pemikiran dari workshop ini dan nanti ke depan itu seperti apa sekarang kan jamannya digital maka ketika nanti kita sudah mulai berkembang sudah mulai agak maju lah di SKB Kabupaten Nangerang ini terutama dari lembaga TBM nya maka dari itu kita terus berusaha-berusaha bagaimana semakin meningkatnya ini kegiatan-kegiatan yang ada di TBM maka kita nanti kita akan share kita pikirkan bagaimana ke depannya ini bukan saja mereka datang membaca buku tapi ada kegiatan-kegiatan yang memang mindset yang harus kita buka nanti melalui komputer atau melalui internet dan lain sebagainya untuk menunjang bagaimana masyarakat ini datang masyarakat ini aktif datang ke SKB Kabupaten Nangerang terutama dari segi TBM nya kepustakaannya maka dengan adanya kegiatan digital-digital yang akan bertumbang nanti masyarakat akan tahu oh ini akan lebih mudah lagi oh ini akan lebih baik lagi teman-teman itu kita lihat teman-teman itu kita lihat kekoslan ya iya teman-teman kita sudah ada di luangan teman-teman bacaan kimia ini sementara ke depan akan dibangun ruangan yang representatif untuk sebuah teman bacaan itu jadi markas nanti untuk forum di mana forum nanti bermarkas dari sini betul Oke kita ikutin lanjutan statement dari beliau bagaimana sebagaimana sudah disampaikan tadi jadi TBM ini ditatai sebelum kita melaksanakan woksong ditatai oleh teman-teman kita jadi demikian keadaannya kiri dan ini pun sudah cukup nyaman menurut saya dan sudah cukup baik dan menikah dari yang sebelumnya maka dari itu pada teman-teman juga yang yang merapikan yang menata yang memberikan nomor katalog dan lain sebagainya ini teman-teman kita sebelum lakukan woksong ini untuk sementara saja jadi ruangan ini untuk sementara saja nanti apabila kita sudah punya gedung baru dan di situ kita tata lebih baik lagi lebih sempurna lagi dan lebih menarik lagi karena kita perlu ruangan yang indah ruangan yang nyaman yang tepat agar bagaimana TBM ini tetap kita tidak meninggalkan kolaborasi kepada yang lain tidak tapi tetap kita rekrut dan nanti ketika kita punya gedung baru disitu ada forum TBM dan kita akan berkomunikasi terus akan perkembangan-perkembangan TBM ke depan itu teman-teman kita tadi sudah ngobrol sedikit banyak tentang kegiatan workshop TBM SKB untuk ke depan dan keberadaan forum ya nah sebagai penutup kita dengar bagaimana harapan SKB Kabupaten Tangerang yang diwakili oleh Pak Arustad Rodin untuk ke depannya dan permohonan-permohonan kepada masyarakat khususnya para penggiat diperasi kita dengarkan closing statement dari beliau harapan kami dari pengelola TBM di SKB Kabupaten Tangerang ini bagaimana kita kerjasama yang baik kita punya kolaborasi yang baik agar ke depan TBM ini bukan sekedar tempat buku menumpuk pajangan buku tapi bagaimana TBM ini banyak peminatnya dan mereka pun semangat untuk datang ke TBM ini khususnya karena di harapan saya TBM ini dijadikan senter dari TBM-TBM yang ada di Kabupaten Tangerang maka sebagai senter tentu akan menjadi percontohan jadi percontohan buat TBM-TBM yang ada di Kabupaten Tangerang itu harapan kami dan bagaimana pula kita ini sebagai SDM-nya paling banyak paling tidak mengetahui bagaimana artinya kita mengelola TBM ini bukan sekedar mengelola begitu saja tapi punya ide-ide inovasi-inovasi yang baru agar TBM kita ini lebih dikenal orang lebih dikenal masyarakat dan lebih semangat lagi salam literasi Tangerang Gibilang top selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati